Kakak beradik warga Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka carok masal atau perkalaian menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 4 warga meninggal dunia. Peristiwa carok terjadi pada Jumat lalu. 3 korban meninggal di TKP, sementara satu lainnya meninggal saat perjalanan ke Puskesmas. Peristiwa berawal saat pelaku dianiaya korban lantaran mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Korban sempat menganiaya pelaku di tempat kejadian perkara. Tidak puas menganiaya pelaku, korban justru menantang pelaku berduel hingga akhirnya meninggal dunia. Karena mungkin menegur pengendara motor ini, saya ingat terjadi cicek mulut dan ada pengeniayaan di sana. Karena korban ini tidak puas, maka ditantanglah disuruh. Kalau kamu berani pulang menghabis senjata. Ternyata pelaku ini meladeni. Pulang ke rumah dan di perjalanan ketemu dengan saudaranya. Mengajak saudara. Saudaranya untuk ke rumahnya mengambil dua buah culurit. Pada saat di rumah sempat izin juga sama orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya melarang, tidak usah pergi. Tapi pelaku ini tetap maksa.